Ah, buang-buang gue buik ya rumah. Ya, mandor mah dikambung juga banyak mandor. Juga ngontrol doang berapa susahnya. Iya, kalau begitu ada yang madu-madu, Ditaru aja mandornya yang gue mikir. Dia begitu pakai ijasa juga itu? Ya, ada yang pakai ijasa. Juga ngolong, tiba kelabang-kelabang lagi ke medesan, ngolong disini pakai ijasa. Ya, ijasa itu kan tandanya kalau kita lewat sekolah ini, sekolah itu. Kalau ijasa? Tauan kecerdasan kita sampai di mana. Kamu punya inspirasi. Konspirasi. Yeah. Halo, saya Udin Nga Nga. Saya mau kasih tahu kepada surat-surat, jangan lupa di segrep. Segrep apa namanya? Segrep, pokoknya begitu dah. Terus jangan lupa, kalau ada bel, martir aja. Biar kedengeran. Kita kan saudara, terus kalau ada ikan, tahan biar kita bisa makan. Pokoknya, you and me together forever. You know? Hehehe. Pedes. Emang iya, kalau sekolah pakai ada-pakai ada dikini, dikasih surat, tanda apa namanya itu? Tanda lulus. Tanda lulus. Ijasa. Ijasa namanya? Iya. Ya, semua orang nggak pernah dapat gitu kan. Lu, lu sekolah sampai mana? Lagi buat apaan, lu bong kertas doang. Iya, lu, sekolah sampai mana? Pak, kemana kita sampai dari TK sampai sekolah yang paling atas. TK lu? TK pernah. Wah, hebat banget, lu. Lu, juara pertama. Ngapain? Main prosodan, saya menang. Terus? Karena saya paling kecil, paling gede, yang lain nggak bisa, jatoh mulu. Lu lulus. Lu lulus TK? Lu lulus TK. Paut, maut. Neut? Maut, maut tuh. Maut, yang paling maut, paut ya. Paut, TK. Terus, SD. Kalau sebelum TK, paut ya? Sebelum TK, paut berarti sebelum umurnya, waktunya ke TK. Iya, sebelum TK, paut. Ada lagi tuh, apa? Apa? Apa itu? Apa itu? Itu, yang TK, SD. SD, SD, SMP, terus SMA. Lu lulus semuanya? Semuanya saya lewatin. Lewatin? Iya. Lu sekarang aja dekat rumah lu. Hah? Lu lewatin gitu. Lu lulus dari TK, PSD, SD, SMP, SMA. Saya lewatin semua udah. Lu lulus. Lu lulus pakai segala kertas-kertas. Lu harus usai. Lu bisa kaget. Lu cuma nggak lewat. Lu lulus. Lu lulus. Lu lulus sekolah. Lu lulus sekolah. Pakai saya lewatin. Nah. Lu mah. Itu pakai segala. Oh, ada SD. Wah. SMP, SD. Ada lulus. Tandai lulus. Acasa namanya. Saya begitu masuk. Nyemblung pertama itu. Nampak. Nyemblung. Iya. Masih sekolah pertama. Saya memang ngelangkong ke SD. Wah. Iya. Bisa sih. Langkong ke SD. Enakan di SD. Kenapa? Banyak proyek. SD? Ada proyek apa? Nampak. Gurunya kadang-kadang menyuruh Beliano. Beli apa, beli apa gitu. Apa itu proyek? Iya. 6 tahun saya di situ. Iya. Bagus dong. Ya bagus banget. Kesayangan guru. Lulus dong. Lulus. 6 tahun? Itu mau pindah. Sama 6 tahun di SD. Iya lulus. Kalau 6 tahun artinya lulus. Itu mau pindah. Saya memang tidak pindah-pindah di SD saja 6 tahun. Iya. Terus saja 6 tahun di SD. Iya. Ya kan SD itu 6 tahun. Lulus. Iya. SMP. Ah. Maafin suara-suara. Enakan di SD. Lu nggak lulus jadinya? Ya nggak. Enggak. Enggak pernah pindah-pindah sih, Mak. Oh. Ini kelas 1 nih. Orang malah kelas 2. Biarkan aja. Dia mau. Semuanya enggak sih. Semuanya bertahan di kelas 1 aja. Karena banyak proyeknya. Banyak proyek. Iya. Kalau pindah kelas, gurunya beda. Guru. Iya. Kalau cocok sama kita. Kalau tidak. Lu baik gurunya. Iya. Lu dapat tuit saja. Kalau asli doang lebihnya buat saya. Guru pindah kelas juga. Gurunya beda lagi. Kalau tidak. Ya tentu kan. Hah? Kali. Guru semua baik. Lu jadi pakai anak. Anak anda lulusnya. Atau lulus ya. Jasa namanya. Jasa. Jasa. Gimana lu bisa kerja. Kemana-kemana. Nah. Kalau kerja mau pakai apa. Pakai tenaga. Ya itu kalau bangunan kali. Pakai tenaga doang. Nah ini memang pakai tenaga. Pakai otak. Bangunan juga. Ya. Kalau kerja bangunan pakai otak. Gimana? Nah. Sebelum ngaduk pasir. Mas Men cantaran berapa. Eh. Kalau ngaduk pasir sama semen. Bukan pakai otak. Pakai lulus. Ya ada aturan. Kan itu harus dipikirin. Ya kan. Lalu dipikirin. Lu gak kerja. Pakai tangan. Tuh. Supaya kuatnya bagaimana. Ibu. Adukannya. Bagusnya. Oh. Dipikirin sebenarnya. Dipikirin. Tempuran airnya berapa. Lama lagi kalau begitu. Nah iya semua ada aturannya. Ada sekolahannya. iya semua. Taduh kan. Pake data itu aturin. Sudah banyak aturan. Jadi susah. Jadi gak bebas kerja. Ya bagaimana ya? Sup. Kalau lo udah sama. Tidaknya lo kerjanya enak. Nah kalau gitu pakai hijasa gak. Kalo pake haduk semen. Ya ada hijasa. Namanya juga. Oh. STM bangunan. Sekolah pakain bikin bangunan. Iya. Ya SM bangunan. Ada SM bangunan. Ini bukan sekolah, disuruh bangun rumah. Belajar, belajar, bangun. Jadi rumah banyak tukang, belajar aja ke tukang. Ngapain sekolahan? Ya, itu namanya ada teorinya, ada segala macam, ada ilmunya. Jadi selesai sekolah STM, kita jadi tukang bangunan gitu? Ya, ada jadi tukang bangunan, ada jadi mesin. Misalnya mesin, hasilnya. Orang mah, kalau STM itu kan insinyur lah, ini mah selesai itu jadi tukang bangunan. Ngapain sekolah gitu mah. Bangunan begitu. Bisa jadi, jadi arsitek. Jadi rangkai-rangkanya. Arsitek apa? Ya, arsitek yang bangun itu, yang ngerancangnya. Untuk bikin sebelum bangunan jadi? Ya. Yang bikin, gambarnya bagaimana? Nah, kalau itu emang bener. Nah, ini mah, habis sekolah STM bangunan, begitu dulu jadi tukang bangunan. Oh, gak benar. Ini STM bangunan. Jangan? Ada STM per kapalan. Ada STM? Iya, STM. Pencerbangan? Iya. Ada STM? Penubangan. Oh, iya. Oh, cuma gelarnya aja kali ya nama sekolah. Ini gelarnya nggak mungkin jadi tukang bangunan gitu? Ya, kalau mau ada tukang bangunan, boleh mencala. Ya, makanya saya bilang, ngapain sekolah STM bangunan. Ya, tukang bangunan kan juga ada macam-macamnya. Hah? Ada mandornya. Ada yang urusnya. Ada yang bagian pembeliannya. Ah! Buang-buang kumpul itu mah. Ya, mandor mah di kampung juga banyak mandor. Juga mengontrol doang. Berapa susahnya? Iya, kalau begitu aja. Nah, maju-maju urusan. Gitu kan mandornya gue mikir. Itu begitu pakai ijasa juga itu? Ya, ada yang pakai ijasa. Ya, ijasa itu kan tandanya kalau kita udah lewat sekolah ini sekolah itu. Kalau ijasa. Ketauan kecerdasan kita sampai di mana. Kalau ijasa itu jasa. I berarti tidak. Jasa. Berarti tidak bunyi jasa dong kalau kamu hidup. Bukan jasa. Itu jasa. Tanda lulus. Surat tanda lulus. Surat tanda lulus. Lu udah kasih. Kayak apa ya? Tandanya lu udah lulus. Berarti? Lulus. Oh. Jadi lu pernah sekolah di sini gitu? Lulus. Lah, saya pernah di sekolah di mana aja. Saya pindah. Enggak ada yang mengatakan lulus. Enggak ada yang mengatakan surat. Enggak apa. Ya, bukan lulus. Lulus memang. Lah, udah bebas aja ngakayiin pakai segalanya gitu on. Kerananya dimananya bisa. Gak essen básicamente pun di mana aja. Gua memang landed somewhat jasa. Yang ngapain kerjanya gak ada pake pedashi. toss. Nah, itu apa lagi? Ma'ua? Ya. Enggak. Bukan dassi. Kalau sekarang hingga keseles ada, Dia ada banyak yang harus pakai jasa? Gak Three. Yang kalau siapa jadi lebih baikah? Yeah, iya. Masakan sel itu tanda pengajari kecarangan yang punya jasa. Belak. Ya waktu tembaterin enggak ada jasa. Pendaftaran pertamanya? Iya Kalau hari jatuh nggak boleh, Mak? Nggak, nggak bisa diukur kecerdasannya sampai di mana Bukan pakai dua kerja, pakai diukur Kita kan kerja mau kerja, bukan yang ukur Iya, mau kerja, tapi tingkat kecerdasannya sampai di mana? Apa, dia udah lulus SMA, lulus kurungan tinggi, bagipun Lulus orang, Mak, biar bukan kecerdasannya, dilahir di dalam rahim juga itu udah cerdas sebenarnya Ngapain pakai dikata kecerdasannya Ya, di rahim gimana? Rahim Iya Nggak rahim? Tapi kan baru dilatih, baru jalan di sekolah lain Lah, ini udah terlatih di dalam Begitu keluar udah jadi akut, tapi nggak pakai ijazah, orang ngelahirin Keluar bocak, nggak ada ijazahnya, ini surat ijazah dilahir, nggak ada Ada Bagaimana? Bagaimana? Akter kelahiran, tandanya dilahir Akte memang tanah pakai akte, ini orang ngelahir Ya, kemudian Wah, kalau dis ketinggalan Akte kelahiran, tanda ada lahirnya kapan? Siapa orang tuanya? Siapa? Turunannya? Turunannya? Iya Terus begitu keluar lapar, enak kan dah? Nggak lapar kan jadi ya? Nah, diskusi belum keluar, belum lapar Gara-gara lahirnya itu kan lapan lahirnya nggak capek bang Ya Ya pernah ngerahirin aja Tengah 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 Terima kasih.